Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Opik Kicau Channel yang menguak solusi dan informasi seputar burung kicauan Oke Sobat Kicau semua Untuk video kali ini Sengaja nih teman-teman Saya udah lama gak posting video ya teman-teman Karena dikarenakan lagi ada kesibukan Karena saya ngurus lolohan burung cendet sapudi teman-teman Jadi teman-teman yang udah liat story-story saya Lihat video saya unboxingnya Nah seperti itu teman-teman Jadi setiap harinya Belum sempat bikin konten teman-teman Jadi fokus di ngelolohin, ngejemur Terus ngebales chattingan-chattingan Jadi teman-teman untuk video kali ini Saya akan bercerita teman-teman Ini pengalaman teman saya Dalam menangani burung yang hampir nyaris mati teman-teman Karena drop, karena nyilet Tapi masih bisa tertolong Dengan cara pemberian pakan yang benar Pemberian vitamin yang benar Dan akhirnya burungnya Sampai sekarang udah bisa gacor lagi Udah bisa nampil lagi Yang tadinya nafasnya udah Tinggal hitungan menit Kalau menurut akal pikiran ya teman-teman Tapi Alhamdulillah masih bisa tertolong Dan Untuk ceritanya Step by stepnya Bakal saya ceritakan disini teman-teman Sambil saya membaca Chattingan dari Teman saya tersebut Jadi biar Kalian gak gagal paham Dan kemungkinan Video ini cukup membantu Untuk teman-teman yang memang Ngerawat Burung dari lolohan Atau burung yang remaja Lepas trotol Tiba-tiba ngedrop Kurus Dan mau mati Kemungkinan video ini Sangat membantu Dan mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman semua Oke Jangan di skip Tonton video ini Dari awal sampai akhir Check it out Oke sobat kicau Untuk Kelanjutan videonya Yaitu Kita coba Baca dulu ya teman-teman Chattingan Sama teman saya Jadi ceritanya begini teman-teman Teman saya itu Memang pencetak Sekaligus Apa ya Penjual burung Anakan Sama kayak Seperti saya juga Dan Dia cerita Sama saya Bahwa burung Hasil cetakannya Yang memang Udah Lepas trotol Bahkan burungnya itu Cakep banget teman-teman Full blankon Jadi gondrong Memang dia Pencetak Cendet sapudi juga Jadi Kronologinya Seperti ini teman-teman Jadi teman-teman Di tanggal 12 Juli 2022 Teman saya ini Punya Calon burung yang Prospek Yang memang Rencana mau Dicetak Niatnya memang Mau dicetak Di tanggal 12 Juli Nah burungnya Ini yang saya Kasih tanda panah Ini teman-teman Nah itu burungnya Dan Kira-kira Kira-kira Udah Pelihara Satu bulan Setengah Satu bulan Setengah Berarti September ya Teman-teman Kira-kira September Di tanggal 18 Kondisi burungnya Tiba-tiba Seperti ini Teman-teman Kondisi burung Di malam hari Jadi ngedrop Memang burung Memang udah lepas Mutas Lepas Trotol Udah mutasi Ke bulu Bulu dewasa Ya teman-teman Jadi di tanggal 18 Septembernya Kondisinya Seperti ini Dan Tanggal 19 Sore Itu burung Kondisinya Seperti ini Teman-teman Nah Udah Nyawa Udah Ditenggorokan Ya teman-teman Kalau menurut saya Memang udah Susah buat Tertolong Jadi pas maghribnya Juga seperti ini Burung udah Donga Udah Lemes Dan Di tanggal 20 Dan 21 Itu teman-teman Kondisi burung Udah Mulai Ada Perubahan Jadi teman-teman Di saat lagi Burungnya Memang udah Nafasnya Ngos-ngosan Udah kayak Di Kerongkongan Nafasnya ya teman-teman Jadi dipaksain buat Minum Super N Nah Tapi di sore harinya Sebelum dia beli Super N Di pagi harinya itu Dia bercerita Sama saya Menggunakan Ulat Hongkong Jadi dipaksain Buat bisa makan Ulat Hongkong Teman-teman Dijijel aja Karena dia Mau matok Juga udah Nggak ini Karena apa Kalau dipaksain Menggunakan Jangkrik Kata dia Itu Burung Biasanya Nggak bisa Ini teman-teman Nggak bisa mencerna Bahkan Kebanyakan Dimuntahin Masih dalam Keadaan Cuma Becek Doang Jadi Masih utuh Juga udah dimuntahin Kalau untuk Burung drop Yang memang Kondisinya nyilet Kira-kira Memang udah Mau mati Istilahnya Teman-teman Jadi Paksain Untuk makan Ulat Hongkong Di sore harinya Karena burung Nyilet Atau burung Yang memang Udah drop Biasanya matinya Di malam hari Teman-teman Di malam hari Kondisi cuaca Yang Agak dingin Dan kalian Buka kerodong Di pagi hari Juga Udah terkapar Jadi Untuk Menyiasati hal itu Kalian memberi Ulat Hongkong Di sore hari Kalau memang Udah ada Super N Langsung Ditetesin Super N Oke Dia juga Bercerita Sama saya Di Kondisi Jadi EF-nya Stop Biasanya Malah mati Burung drop Makan jangkrik Kata dia Jadi Di hari pertama Loloh Pakai ulat Hongkong Nengkring aja Nggak bisa Soalnya Apalagi Makan sendiri Jadi memang Udah dipaksain Sama Super N 2 jam Sekali Oke Bisa Dimengerti ya Teman-teman Tiap 2 jam Sekali Ditetesin Super N Kalau memang Kondisi burung Memang udah Bener-bener drop Nah Hasilnya Di hari ketiga Dikasih jangkrik juga Tapi perutnya aja Teman-teman Jadi perut empuknya aja Nggak usah pakai Kepalanya Jadi dipotek aja Kepalanya Jangkriknya Dan Ulat Hongkong Udah mulai Mau makan sendiri Nah ini videonya Teman-teman Nah ini di hari berikutnya Langsung signifikan ya Teman-teman Langsung ada perubahan Yang drastis juga Jadi Ulat Hongkong Udah bisa Mulai makan sendiri Jadi Baru diganti Dengan Atau ditambahin Dengan Perut jangkrik Dan minumnya Di sana Dicepuk Dicepuk minumnya Di dalam sangkarnya itu Menggunakan Vita Cik Teman-teman Jadi menggunakan Vita Cik Kalau misalnya Memang Kalian Nggak ada Vita Cik Cukup Super N aja Dan airnya Air bersih aja Nggak masalah Jadi Burungnya Ternyata Memang Bisa Tertolong Teman-teman Saya juga Sangat Kaget Karena Dia ngirim Video Seperti ini Ini teman-teman Saya bilang Kok burung itu Udah ngoceh aja Terus kata dia Alhamdulillah mas Burungnya Tertolong Nah makanya Saya sampai Korek-korek terus Kok bisa Tertolong Jadi Saya pengen Membagikan Sama teman-teman Semua Tips ini Semoga Bermanfaat Jadi Jika Memang Kalian Mempunyai Burung Cendet Yang Udah Ngos-ngosan Bodinya Kurus Terus Dia udah Nggak mau Makan Jadi Jelin Pake Ulat Hongkong Paksain Di sore hari Itu Teman-teman Jadi Kalau dipaksain Pake Jangkrik Kemungkinan Dia Belum bisa Mencerna Dan Dimuntahin Nantinya Kondisi Malamnya Dia lapar Karena Dimuntahin Dan Paginya Lewat Teman-teman Otomati Jadi Untuk Menghindari Hal itu Sebaiknya Diganti Ulat Hongkong Dan Kalau ada Secepatnya Kalian Langsung Membeli Super N Oke Mungkin Itu Juga Bisa Diterapin Untuk Burung Burung Lain Yang Pemakan Serangga Intinya Tapi Disini Saya Belum Bisa Menyerangkan Untuk Fokus Ke Burung Lain Artinya Saya Disini Fokus Di Burung Cendet Aja Dulu Untuk Ilmunya Saya Bagi Ke Cendet Aja Jadi Seperti Itu Teman-teman Terus Setelah Burungnya Udah Mulai Mendingan Dia Bilang Kayaknya Ini Burung Setelah Lima Hari Pengkondisian Udah Bisa Di Track Mas Serius Saya Bilang Iya Bisa Akhirnya Tadi Dia Ngirim Video Ke Saya Burung Burung Di Trak Di Jejer Itu Udah Narung Dan Udah Mau Bunyi Dan Gacor Lagi Karena Kondisi Burungnya Memang Cakep Banget Saya Juga Menyayangkan Kalau Misalnya Burung Ini Tewas Karena Dari Waktu Trotolannya Aja Dia Udah Terlihat Memang Posturnya Cakep Calon Belangkon Dan Dadanya Putih Pokoknya Waktu Mutasinya Juga Dilihat Sangat Seger Kepalanya Dan Materinya Pun Masuk Semua Jadi Cendet Sapudi Ini Saya Dan Teman Saya Itu Memang Kecerdasannya Luar Biasa Di Kondisi Tiga Bulan Bahkan Dari Trotolan Itu Sebulan Setengah Burung Itu Udah Udah Nata Materi Udah Nata Materi Dan Bulunya Juga Cepat Proses Mutasinya Makanya Untuk Burung Sapudi Saya Rasa Memang Mempunyai Nilai Plus Dari Segi Volume Dari Segi Tampilan Dari Segi Kecerdasannya Terutama Dalam Menangkap Isian Isian Atau Maseran Yang Kalian Isikan Ke Memori Burungnya Itu Beda Teman Teman Itu Persepsi Saya Dan Memang Yang Saya Rasakan Atau Saya Alami Itu Seperti Itu Jadi Nggak Bermaksud Ngejelekin Anakan Burung Lain Dari Daerah Kalian Masing Masing Enggak Ini Menurut Pengalaman Saya Aja Oke Dan Akhirnya Burung Ini Tertolong Dengan Pertolongan Yang Sangat Cepat Karena Kalau Misalnya Didiemin Kemungkinan Ya Lewat Teman Teman Karena Dipegang Aja Dia Udah Ngos Ngos Dan Matanya Aja Udah Kabur Udah Sorot Matanya Udah Kabur Udah Nggak Sentral Lagi Ngeliatnya Juga Tapi Alhamdulillah Tertolong Berkat Ya Memang Belum Sampai Juga Kalau Burung Itu Mau Mati Tapi Intinya Ada Sabab Musabab Jadi Pakai Super N Dan Ulat Hongkong Alhamdulillah Burungnya Tertolong Jadi Saya disini Cerita Berkat Pengalaman Jadi Nggak Cuma Teori Aja Ya Teman Teman Nggak Cuma Teori Yang Dikasih Ini Memang Pengalaman Real Dari 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 Teman Saya Sendiri Bahwa Dia Habis Ngobatin Burung Yang Memang Kondisinya Udah Nyawanya Kerongkongan Alhamdulillah Tertolong Mudah-mudahan Video ini Membantu Ya Teman-teman Untuk Kalian Semua Para Cendeter Dimanapun Anda Berada Semoga Bermanfaat Dan Jika Kalian Mempunyai Hal Yang Sama Bisa Kalian Terapin Di Rumah Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hicau Mania